Teknologi machine learning, salah satu aplikasi sederhana yang sudah pernah ada sebelum dari presentasi ini, si N-Spectra itu salah satunya? Sebenarnya kalau ngomongin machine learning, itu masih awal sekali ya, karena machine learning akan ngomongin kita masalah bijata. Tapi N-Spectra itu konsepnya masih rule-based, jadi berdasarkan dari rule kondisi lah, if-then, if-then gitu ya, kalau bahasa programmingnya ya. Salah satu aplikasi sederhana dalam biologi machine learning. Betul, dalam algoritma, dalam algoritma machine learning. Tapi kita belum ngomongin masalah bijatanya. Oke. Selamat siang bapak-bapak dan ibu. Para reliability spesialis yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah berkabung di sesi acara kali ini. Dengan, apa namanya, nuansa yang berbeda pastinya. Kita mau melakukan dengan bentuk yang lebih interaktif. Kita panggil namanya ini Ngobrol Bareng Tiara. Yang biasanya kita melakukan webinar kali ini. Ya, nanti bapak-bapak kalau ingin ada pertanyaan atau sesuatu, kita bisa langsung bertanya di tengah-tengah. Ngobrol kita lah. Jadi tidak perlu menunggu sampai sesi selesai. Ya, jadi mungkin ada di beberapa segmen. Kita akan open mic kepada peserta. Jadi bapak-bapak siap saja memberikan pertanyaan yang straight to the point, lebih mengena, ataupun unek-unek. Supaya ini penyampaiannya bisa lebih mantap, dan bisa lebih diaplikasikan lagi di perusahaan bapak sekalian bekerja. Nah, dan salah satunya juga terkait dengan, mulai dari hari ini, podcast Ngobrol Bareng Tiara ini akan ada recorded, tapi voice. videonya tidak ada. Nanti akan ditampilkan di, apa namanya, aplikasi yang kita waktu ditrak. Lupa ya. Kalau bapak-bapak sudah memiliki aplikasinya, nanti semua linknya itu akan di, akan ada notifikasinya di aplikasi tersebut. Hal yang lain adalah, mungkin link untuk aplikasinya akan ada di website kami, tiarafib.com. Gimana? Saya belum baca, tadi aplikasinya namanya Connectra. Yes, Connectra. Jadi bapak-bapak tidak ketinggalan podcastnya, kalau sudah memiliki aplikasinya. Oke, baik. Saya langsung membuka untuk topik hari ini. Seperti judulnya, sepertinya agak gembor-gembor ya. Betul. teknologi terkini, isunya. Kemudian, ada isu lagi ini, mesin bisa mengganti manusia kah, kira-kira? Teknologi yang bagaimana yang bisa diaplikasikan untuk membantu pengambilan keputusan terkait dengan machine learning? Nah, nanti yang narasumber kita hari ini adalah Pak Chandra. Jadi, obrolan mengenai machine learning nanti, mungkin kita akan melihatnya versinya melalui versi kita sebagai predictive maintenance ya. Bukan sebagai ahli IT atau programmer. Jadi, machine learning nanti bagaimana sih kira-kira aplikasi dari machine learning gitu ya, manfaat dari machine learning yang kita bisa adopt, yang kita bisa manfaatkan sebagai kegiatan predictive maintenance atau machine learning. Jadi, nanti nggak ada coding, belajar coding, nggak ada ya? Algoritma, al-gazha, optik, kalau bapak-bapak ingin belajar itu, mungkin di kesempatan yang lain, atau mungkin bukan di tiara kayak. Baik. Baik. Baik, silakan, Pak. Jadi, Pak Chandra nanti akan ada penyampaian materi. Tapi sesi untuk penanya di Q&A, di dalam, pada monitor bapak-bapak itu tetap terbuka. Silakan. Langsung saja ketik. Siapa tahu, kalau menunggu di akhir sesi, nanti jadi kelupaan pertanyaannya apa. Sementara saya berikan ke Pak Chandra, Oke, baik. Terima kasih, Pak Koko. Selamat siang, Bapak-bapak semua. Tadi mungkin ada pertanyaan dari Pak Koko, apakah kira-kira kegiatan predictive maintenance kita ini ke depan bisa nggak digantikan oleh suatu mesin atau suatu komputer, yang menggantikan pekerjaan kita dalam menganalisa vibrasi, menganalisa oil, menganalisa infrared, atau menentukan kondisi aset ini itu hanya dari sebuah machine learning. kalau sampai saat ini saya melihat sih mungkin banyak aplikasi-aplikasi machine learning, nanti mungkin kita bisa lihat contoh-contohnya, tapi masih baru parsial sistemnya. balik lagi bahwa nanti kalau kita melihat satu aset secara keseluruhan, bagaimana kita mengelola aset, itu kan kita harus perulunya biasanya kita harus punya strategi bagaimana mengelola aset. Kemudian kita melihat failure mode apa yang bisa terjadi, kemudian tas apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola failure mode tersebut. Beberapa tas-tas tadi mungkin ada yang bisa di-replace oleh sebuah machine learning, tapi ada juga yang mungkin saat ini itu belum sampai ke sana. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya dari oh iya, oke, dari ini kita ada helper, ada ini pendukung acara pendukung acara kami yang menyampaikan slide ini. Oke, selanjutnya next slide. Nah ini kira-kira nanti mungkin materi apa saja yang kita akan obrolkan gitu ya di siang ini. Beberapa konsep dari machine learning, kemudian contoh-contoh yang sudah kita aplikasikan gitu ya. Apakah dia full secara keseluruhan melihat kondisi aset atau sebenarnya baru secara parsial gitu. kita melihat kondisi aset itu. Oke, kemudian next slide. Nah ini, kalau kita ngomongin mengenai machine learning, dulu mungkin kita bapak-bapak yang menggunakan CSI gitu ya, ada istilahnya inspector gitu, yang bisa melakukan automatic analysis di sistemnya CSI. Oke, nah sistem automatic analysis ini sebenarnya dia sistemnya adalah if-then atau misal atau jika jika ditemukan sesuatu nilai gitu ya, maka problemnya adalah ini gitu. Tetapi dia tidak melihat bahwa secara historical seperti apa sih nilai-nilai itu trendingnya seperti apa gitu. Jadi dia hanya berdasarkan nilai dari value. single data berarti ya. Not only single data. Oke. Coba bisa di jump ke slide mungkin saya ingin tunjukkan ya. Lupa. Oke, ke slide nomor 27 untuk melihat inspector. Bisa ditampilkan. Jadi, di inspector ini dia jumping jadi kalau ini contoh-contohnya, dia bukan berdasarkan dari data-data yang banyak gitu ya, cuman dia hanya dari satu data, tapi kita ngasih rule, rule-based atau kita ngasih kondisi tertentu gitu ya. Dari sini, CSI ini bisa menggambarkan accessible matter, apa ya? Bisa menggambarkan problemnya apa early impacting gitu ya di equipment gitu. Dengan severity berapa persen dan standing berapa persen gitu. kita bisa memanfaatkan ini sebagai istilahnya melihat kondisi dari equipment secara otomatik oleh software. Tetapi ya based on experience mungkin ini seringkali menjadi hanya referensi saja, tidak menjadi dasar gitu. Dan ini sistemnya masih rule-based. Jadi, kalau kita ngomongin mengenai machine learning, sebenarnya ini belum masuk ke machine learning. Oke, back ke slide yang sebelumnya tadi. nomor tiga. Nah, machine learning itu biasanya berhubungan dengan big data, data yang sangat banyak sekali gitu ya. Kalau kita lihat di site mungkin ada data-data seperti historian, ada pressure, ada flow, ada temperatur, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian data itu sangat banyak. Mungkin bisa dibalik ke slide nomor tiga. datanya cukup banyak dan biasanya trendingnya juga macam-macam gitu ya, referensi antar parameter itu berbeda-beda gitu ya, dan datanya cukup complicated. Dan ini yang kita sebut dengan menganalisa big data ini, nanti kita gunakan informasi ini sebagai informasi yang akan kita gunakan, kita pelajari biasanya. Kalau di machine learning itu kita akan pelajari historians-nya, sejarahnya seperti apa gitu ya, kita punya referensi yang bagus, yang seperti apa, kemudian akan kita aplikasikan untuk next-nya. Untuk selanjutnya data itu ketika ada anomali dari sebelum-sebelumnya, itu diindikasikan sebagai suatu anomali. Tetapi kita harus punya tadi historical data. Agak sedikit berbeda dengan yang inspector yang dari CSI tadi. Nah ini biasanya konsep machine learning yang kita gunakan di kondisi monitoring seperti itu. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa combine antara sistem seperti ini, machine learning seperti ini dengan rule-based tadi. Untuk melihat, memprediksi kejadian apa yang sedang terjadi. Jadi dari data-data yang banyak, kemudian kita combine dengan rule-based untuk mendapatkan analisanya. Jadi ada historical-nya, ada rules-nya. Ada rules-nya. Dari historical itu rules-nya seperti apa. Biasanya sekarang banyak sekali. Next slide. Nah bagaimana machine learning itu melakukan analisa? Pada intinya di sebuah machine learning atau konsep machine learning ada dua tipel dalam melakukan analisa. Yang pertama yaitu yang tidak disupervisi atau tidak dilakukan tidak disuruh pelajari gitu ya. Tidak ada gurunya unsupervised. Kemudian yang kedua adalah yang supervise. Jadi yang unsupervised tadi, kalau ini ada contoh-contohnya misalnya kayak di depan ini yang konsepnya adalah yang bebek gitu ya. Jadi kalau yang supervise itu dia akan ditunjukkan bahwa tipe yang bebek adalah yang yang punya monyong yang ini gitu ya. Itu itu bebek gitu ya. Yang punya sayap, kalau unsupervised dia akan melihat secara otomatis mengelola mana yang kira-kira mirip bentuknya gitu ya. mungkin tipenya seperti unggas gitu ya. Dia akan dikelompokkan sendiri itu unsupervised. Jadi unsupervised itu bisa sistemnya clustering. Dia membuat cluster-cluster yang memang mirip. Mana yang mirip, mana yang tidak itu digunakan unsupervised learning. Nah ini kalau yang begini ini supervisor-nya siapa ini Pak? Cantra. Oke. Oke. dalam machine learning supervisinya tetap manusia. Oke. Human ya? Human. Tetap masih human supervised. Memang ada next-nya ini reinforcement learning yang orange yang di bawah ini. Itu mungkin saya belum lihat itu di kondisi monitoring ya. Tetapi mungkin di aplikasi yang lain gitu ya itu sudah hampir seperti di-develop seperti otak manusia. Oke. Jadi dia belajar sendiri. Tapi selama ini yang saya lihat bahwa yang di PDM PDM masih yang supervised dan unsupervised. Dimana yang supervised dari human. Karena kita lihat bahwa trending dari operation gitu ya itu sangat berubah tergantung kondisi operasi, tergantung kondisi misalkan di power plant gitu ya tergantung ke kualitas dari boilernya dan seterusnya gitu ya. Atau kalau di oil and gas tergantung ke sumbernya. Misalkan gasnya berubah gitu ya. Komponen-komponen di sumbernya itu berubah kan kondisi operasinya juga pasti berubah. Sangat banyak sekali parameter yang harus dikelola. Sehingga biasanya supervised itu masih oleh manusia. Jadi ini ada dua tipe supervised learning dan unsupervised learning. Dan dua-duanya ini sebenarnya dikombinasikan dalam penggunaan machine learning biasanya. Jadi yang pertama dia akan membuat tadi cluster unsupervised jadi memisahkan mana cluster-cluster tertentu gitu ya. Kemudian dia akan diajarin bahwa cluster ini itu kondisinya baik cluster ini kondisinya tidak baik gitu ya. Atau mungkin akan dibilang bahwa oke cluster ini adalah kondisinya baik selain itu tidak baik. Sebagai catatan anomali. Selain ketika tidak baik itu sebagai catatan anomali. Bikin seperti itu. Jadi ada dua tipe ini digunakan dua-duanya. Oke next slide. kemudian machine learning itu dalam melakukan analisa basicnya adalah tadi ketika sudah disuruh belajar mana kondisi yang good mana yang not good dia akan membuat diagnosa kombinasi antara machine learning dengan rule-based tadi. dia bisa mendapatkan diagnosa what happened apa yang terjadi di experiment tersebut itu diagnosa. Tapi kita bisa manfaatkan informasi diagnosa itu dalam beberapa software atau beberapa machine learning yang ada kita bisa utilize juga untuk memprediksi trendingnya sampai batas yang anomali itu seberapa lama lagi kita bisa lakukan dengan konsep trending memprediksi kemudian kita bisa gunakan juga informasi itu untuk preskriptif jadi apa yang harus kita lakukan dengan kondisi tertentu jadi ada beberapa istilah-istilah dalam penggunaan machine learning di predictive maintenance itu jadi informasi yang ada dari data itu kita sebut dengan diagnostik kita mendiagnosik dulu atau kemudian setelah itu dimanfaatkan untuk memprediksi seberapa lama trendingnya sampai kebatas yang kita anggap jelek kemudian ada istilahnya preskriptif ini mungkin apa yang harus kita lakukan nah ini juga beberapa machine learning saat ini ada yang sudah bisa implementasikan atau ada yang nanti kita kasih contohnya yang bisa implementasikan atau mungkin preskriptifnya adalah suggest jadi mensuggest bahwa yang harus dilakukan adalah ini nanti yang melakukan mungkin dari maintenance dari operation jadi dari sistem itu dia hanya memberikan deskriptif analisa diagnostik kemudian dan memberikan rekomendasi rekomendasi apa yang harus dilakukan tapi yang melakukan tetap orang operation gitu ya atau maintenance tapi tampilan yang di depan ini bukan mengatakan bahwa sebuah machine learning atau sebuah sistem yang bisa learning mesinnya harus bisa melakukan deskriptif predictive dan preskriptif kalau sistemnya enggak enggak harus seperti itu tetapi banyak brand banyak merek dan seterusnya tetapi beberapa itu sudah bisa memberikan konsep preskriptif tinggal preskriptif ada juga yang hanya baru secara deskriptif saja bahwa oh ini problemnya adalah A problemnya adalah B problemnya unbalanced problemnya adalah mungkin electrical problem berhenti seperti itu jadi salah satu yang dibilang dari awal dari Pak Chandra itu si N N itu berarti itu masih dalam cakupan deskriptif mendeskripsikan apa yang menjadi anomalinya apa yang menjadi anomalinya apa yang menjadi anomali atau problem apa yang menjadi anomali itu masih deskriptif itu kira-kira beberapa parameter istilah-istilah yang ada di machine learning oke next slide jadi ini ada satu pertanyaan ini teknologi machine learning ini sudah pernah di aplikasikan dimana berarti ternyata sambil minum ya ya silahkan sambil minum ya Pak sponsor ya Pak ya kopi susu enak jadi apa namanya teknologi machine learning salah satu aplikasi sederhana yang sudah pernah ada sebelum dari presentasi ini si N-Spectra itu salah satunya sebenarnya kalau ngomongin machine learning itu masih awal sekali ya karena machine learning akan ngomongin kita masalah bijata tapi N-Spectra itu konsepnya masih rule-based jadi berdasarkan dari rule kondisi lah if then kalau bahasa apa namanya programmingnya ya salah satu aplikasi sederhana dalam logic machine learning dalam algoritma dalam algoritma machine learning tapi kita belum ngomongin masalah bijatanya oke 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 next slide boleh dilanjutkan nah penggunaan machine learning sendiri tadi kita ngomongin mengenai big data tapi kita harus punya tujuan sebenarnya karena gak semua data bermanfaat buat informasi apa namanya sebuah sebuah equipment gitu ya kadang-kadang data itu memang spesifik hanya di komponen tertentu gitu ya hanya applied hanya bisa digunakan atau hanya bisa terjadi di komponen tertentu gitu ya misalkan kita punya turbin kemudian gearbox kemudian kompresor gitu kadang-kadang parameter hanya parameter itu hanya perubahan parameter itu hanya terjadi di turbin gitu dia tidak ada pengaruhnya apa-apa terhadap kompresor gitu jadi kadang-kadang dalam mengelola machine learning kita harus pilih-pilih juga ketika kita mau mengelola failure mode tertentu failure mode di turbin gitu atau spesifik untuk mechanicalnya gitu makanya kita akan masukin ke parameter-parameter yang memang berhubungan dengan mechanical kadang-kadang kalau kita masukkan parameter yang tidak berhubungan dengan mechanical itu akan mengacaukan data jadi machine learning sendiri itu harus harus kita pilih-pilih jadi harus kita pelajar kita pilih nah ini yang pertama adalah having direct data atau kita mempunyai data yang benar yang available itu kita harus pilih-pilih lagi kita memang harus melihat bahwa basicnya dulu kira-kira failure mode yang bisa terjadi di requirement itu apa saja gitu ya nah kita bisa fokus modeling atau kita masukkan data-data yang banyak tadi atau parameter-parameter yang cukup banyak itu hanya fokus di ya data yang sangat berhubungan gitu sangat saling berhubungan jadi misalkan tadi saya punya turbin gearbox kompresor gitu saya fokus pertama modeling di mechanical di turbinnya saja gitu ya kemudian itu learning yang pertama gitu ya tadi ya apa namanya kita super fast yang pertama terus yang kedua oke saya bikin yang apa namanya yang untuk mechanical gitu ya atau untuk electrical gitu ya spesifik untuk electricalnya saya gunakan gitu ya untuk diputuk dan ya kita pilih-pilih tadi data mana yang cocok untuk membuat sebuah modeling dari sebuah machine learning nah kemudian setelah itu biasanya kita framing problem tadi berdasarkan pemodelan berdasarkan pemodelan tadi ya baru kita akan apply model tersebut ke dalam system biasanya secara umum sistemnya seperti itu nah case-nya adalah saat ini yang saya melihat bahwa banyak sekali apa namanya product machine learning itu kita melihat oh ini oh sorry ternyata nggak pakai mouse ya di bawah itu ada beberapa parameter-parameter yang mungkin ada dua tipe ya yang bisa kita lihat dari kondisi monitoring yang suka kita lakukan ya yang pertama adalah bentuknya value seperti misalkan overall vibration gitu ya differential pressure flow kemudian temperature RPM itu kan value tapi ada data-data kalau kita ngomongin di predictive maintenance itu yang lebih advance yang bentuknya seperti pattern yang seperti spectrum gitu ya mungkin ada thermal image ada partial discharge pattern gitu ya itu kalau saat ini saya melihat bahwa data-data seperti itu masih dikelola oleh spesifik teknologi saja atau spesifik manufaktur jadi untuk machine learning yang melihat semua parameter gitu ya baru hanya untuk value-value untuk data yang bentuknya value bukan bentuknya pattern pattern oke data yang bentuknya pattern baru dikelola biasanya ya untuk manufaktur ya misalkan dari brand vibrasi khusus gitu ya atau dari brand PD khusus gitu ya mungkin itu tapi saya belum lihat juga yang PD atau vibration yang saya baru lihat baru dari yang ada brand yang dari current gitu ya mungkin saya lihatin contohnya spesifik lihat dari spectrum tapi rata-rata menggunakan hanya value ini itu yang mungkin kendala saat ini kita tahu bahwa di PDM kita harus analisa thermal image kita harus analisa PD pattern gitu ya vibration spectrum yang mungkin dari setiap point measurement itu bisa mengindikasikan tipe yang berbeda itu yang belum terlihat di saat ini tapi saya melihat bahwa ke depan itu bisa juga kita gunakan gitu ya mungkin bisa jump in ke contohnya ya mau ngoblin masalah itu ke slide nomor 29 ini yang salah satu tipe mungkin nantinya yang bisa kita manfaatkan untuk machine learning sehingga data dari yang bentuknya pattern itu bisa menjadi yang bentuknya value nah kalau bapak-bapak familiar dengan spectrum gitu ya kita bisa buat band band frekuensi sebenarnya jadi nilai-nilai ini contohnya ya ini salah satu contoh gitu ya sebuah spectrum itu kita filah-filah lagi tidak hanya dari satu nilai lagi tapi kita bisa lihat bahwa nilai yang satu kali RPM itu berapa nilai yang dua kali RPM berapa nilai yang tiga kali RPM itu berapa value-nya ketika kita bisa detail ke situ mungkin analisa kita akan analisa data kita akan lebih spesifik tapi saat ini kayaknya saya belum lihat yang sampai sedetail memanfaatkan ini untuk format machine learning atau mungkin bisa dilihat slide 28 slide sebelumnya salah satu contoh yang lain oke saya melihat bahwa penggunaan-penggunaan machine learning yang kita ngambil data historians itu kebanyakan orang hanya menggunakan data overall vibration dalam velocity gitu ya atau dalam displacement kalau kita bisa manfaatkan semuanya misalkan ya kalau kita lihat vibrasi karena kita memang background kami dari vibrasi jadi ada velocity ada acceleration mungkin ada pq gitu ya demodulation kalau itu semuanya kita bisa trending itu akan jauh lebih bagus nah ini salah satu contoh trending bahwa ternyata trending velocity kita lihat pak di kira-kira di akhir itu ya trending akhir itu ya jadi sebelah kiri ini velocity yang sebelah kanan ini acceleration di velocity terlihatkan trendingnya itu gak ada kenaikan gitu ya atau stabil tapi di acceleration dia kelihatan bahwa trendingnya naik jadi apakah teknologi machine learning ini bisa menjadi ya saya bilang adalah sebagai satu-satunya untuk mencari tahu failure atau sebagai basis data pendukung untuk mengetahui anomali kalau sampai saat ini ini baru menjadi basis data pendukung untuk menemukan yang saya lihat ya karena sangat banyak sekali parameter yang harus kita lihat gitu kebanyakan pun machine learning yang sekarang ada itu sebagai early warning jadi untuk analisis nanti masih butuh subject matter expert gitu tetapi dalam early warning kita butuhkan gitu karena ketika kita telat mendeteksi sesuatu anomali gitu bisa jadi waktu preparation untuk melakukan apa namanya persiapan perbaikan itu terlalu pendek jadi kadang-kadang kita perlu juga early warning ini sebagai tadi tambahan untuk melakukan analisa itu nanti apa ada penjelasannya ini sebenarnya bedanya bagaimana sistem early warning dengan konvensional warning yang ada ya Pak Chandra oke nanti mungkin bisa sih sebenarnya oke nanti kita kita lihat ya supaya bagaimana machine learning ini bekerja sehingga nanti Bapak-Bapak punya bayangan bagaimana sih konvensional itu dibandingkan machine learning oke balik lagi ke slide nomor 6 tadi pertanyaan dari Pak Koko ini mungkin saya bisa jumping ke slide nomor 7 cuman ini tadi saya menunjukkan bahwa rata-rata friend historians yang ada itu kadang-kadang parameternya kalau kita ngomongin masalah vibration saja itu baru satu parameter yang kita bisa ekstrak dari vibrasi padahal sangat banyak sekali parameter yang sebenarnya bisa lebih banyak kita ekstrak sehingga bisa informasinya bisa lebih banyak lagi yang kita manfaatkan untuk dari satu equipment dari satu equipment dari satu poin dari satu teknologi oke teknologi vibrasi tadi jadi tidak cuma satu value saja tapi bisa 10 value hanya dari satu teknologi dan satu poin measurement ketika kita bisa manfaatkan lebih banyak mungkin informasinya akan jauh lebih bagus next slide selanjutnya nah ini tadi mungkin pertanyaannya dimana sih sebenarnya machine learning itu apa sebagai memang mengkondisi atau dia bisa bisa sebagai referensi menghasilkan sebuah early warning early warning atau kondisi atau dia bisa sampai ke kondisi aset full gitu ya kalau saya sih masih sebagai pendukung data pendukung saja karena ya balik lagi kalau kita lihat bahwa kita perlu tadi lifestyle strategi untuk memastikan model apa yang harus kita aplikasikan gitu ya kemudian data itu dikolek oleh sistem gitu apakah itu oleh plan process historians atau offline dan seterusnya kemudian baru kita aplikasikan ke machine learning dan kalau kita melihat bahwa machine learning saat ini ya tadi masih bentuknya value yang di trendy kita masih butuh lagi belum sampai pattern spesifik spesifik untuk mendeteksi spesifik problemnya apa gitu ya hanya mungkin oh ini ada anomali gitu ya kita masih perlu ya tambahan ada vibration spectrum atau mungkin ada thermal image gitu yang kita perlu tambahkan lagi gitu atau PD pattern atau mungkin weird debris gitu kalau kita ingin pakai flaking atau seterusnya gitu ya jadi dengan tapi dengan banyak teknologi yang kita aplikasikan ini termasuk machine learning tadi kita bisa mendapatkan kondisi aset wireless itu yang lebih komprehensif gitu ya yang lebih menyeluruh gitu ya dari tidak hanya di early warning oke nanti kita tambahkan dengan subject matter export untuk melakukan yang lebih lanjut sehingga kita bisa dapatkan problemnya apa ya berarti dengan kata lain semakin banyak data semakin bisa tepat pula kita dalam menyimpulkan kondisi aset namun dalam pacar mata kali ini dari pengembangan teknologi sampai sekarang ini masih berkembang dari hingga bentuknya early life ya early warning sampai early warning oke ya kita mungkin ke depan kita bisa akan dikembangkan juga sampai lebih detail gitu ya jadi dari early warning tadi kita harus butuh SABJM subject matter expert yang lain kita memasukkan sebuah asset balance yang bagus yang baik yang bisa menentukan kondisi aset ini memang perlu di overhaul atau perlu diperbaiki atau sebenarnya ini masih bagus-bagus saja oke next slide oke ini mungkin konsep secara umum machine learning proses machine learning itu yang dilakukan adalah yang pertama kita pastikan bahwa tadi value data-data apa yang memang dibutuhkan spesifik untuk suatu model atau suatu perusahaan lah failure mode yang kita ingin cari gitu ya itu harus kita develop memang dan kalau kita punya data dari life cycle strategy ini akan lebih mudah gitu ya kita akan lebih gampang mendapatkan point measurement apa saja yang dibutuhkan jadi dengan kata lain bukan ya pokoknya dimasukin lah semua datanya iya itu susah saya pernah melakukan itu dan ya datanya kacau lah jadi kita memang harus definisikan secara spesifik calur-calur kemudian pasti kita setelah kita dapatkan mana yang yang cocok gitu ya parameter-parameter yang memang berhubungan kemudian kita ambil datanya itu biasanya kita akan filter filter data ini adalah konsepnya melakukan mensupervise mana data yang jelek dan mana data yang bagus jadi remove-remove data yang jelek gitu ya yang kondisinya kira-kira mungkin di waktu tertentu dia kondisinya off gitu ya mati gitu kita remove mungkin karena parameternya ketika itu kita masukkan akan mengacapkan model gitu ya nah ini filter data baik bagaimana kita men-setting frekuensi filter data ini 1 bulan 2 bulan atau berdasarkan kondisi spesifik tertentu dari suatu equipment sebenarnya berdasarkan kondisi tertentu spesifik sih kalau kita punya data yang lebih banyak itu mungkin data yang kita gunakan kita pakai yang kita akan filter itu mungkin akan lebih sedikit istilahnya gini kalau data itu tiap jam sekali mungkin kita butuh 1 tahun data tapi kalau data itu bisa kita kelola tiap menit mungkin kita hanya butuh 3 bulan data oke maksudnya historical datanya setiap menit betul-betul data yang tertangkap untuk yang kita filter frekuensi seperti itu kemudian baru kita akan build modelnya kita sesuaikan tadi sebenarnya kalau kita sudah review di awal akan lebih mudah membuat modelnya setelah itu baru kita akan fine tune sebenarnya untuk melihat biasanya untuk melihat alarm yang cocok gitu ya mana yang mau kita aplikasikan anomali dan seterusnya itu kita kita buatkan fine tune gitu di model setelah itu baru kita apply model tersebut ke dalam sistem yang sudah ada apakah proses ini dalam rangkaian proses ini ini bisa dilakukan secara online atau kita harus dekat dengan server jadi oke benar-benar ada dua ya tadi dari beberapa ada dua konsep jadi yang mungkin saya sebut yang pertama adalah black box dan yang kedua adalah white box dimana yang black box sistem ini dilakukan otomatis atau disetting oleh alat jadi dari manufaktur sudah dibuat sistemnya gitu ya nggak di open ya kita nggak tahu dalamnya apa gitu ya apa yang di filter apa yang di apa tapi dari manufaktur biasanya dia akan membuat prosesnya seperti ini tapi kita sebagai user atau itu nggak tahu nggak tahu menang tapi ada yang konsepnya white box dimana ya semua filtering ini diserahkan ke user supervisor tadi ya supervisor tadi proses ini yang memilih memfilter memilih parameter itu diserahkan ke kita dan kita bisa mungkin nanti fine tune lagi sendiri setahun setelah operasi itu biselapan itu kita sebut dengan white box jadi mungkin kira-kira istilahnya kita bisa buka lah dalamnya machine learning itu apa kemudian yang disupervised itu apa cluster-nya seperti apa itu kita bisa lihat ada yang dua sistem seperti itu dan dua-duanya available di pasar black box dan white box black box walaupun white box oke oke next slide nah ini contoh aplikasi ini mungkin bagian dari black box yang saya bikin jadi ini salah satu aplikasi machine learning motor assessment dari artesis jadi dia menggunakan ini spesifik hanya mengelola failure-failure tertentu saja tapi tidak full failure gitu ya karena dia melihat informasi apa yang bisa diekstrak dari sebuah current claim jadi ada current claim yang dipasang di MCC biasanya di RST dari motor gitu ya kemudian kita bisa trending biasanya membutuhkan tadi untuk mempelajari historians dia butuh waktu 10 harian gitu ya untuk lihat data historical kemudian baru bisa menghasilkan report nah tapi dalamnya algoritma seperti apa memang ini kita tidak di open oleh manufakturnya tanpa kita ketahui ataupun kita bisa memfilter out mana data yang jelek mana data yang filter in mana data yang bagus kita tidak bisa kalau ini ini sudah di define tapi dia perlu tadi data 10 hari sudah terlihat data historical kemudian langsung keluar kalau kita lihat sebelah kanan ini ada reportnya contoh reportnya langsung misalkan unbalanced tapi kita tidak tahu unbalanced atau mislemen gitu ya dalam satu kolom jadi langsung keluar apa tadi deskripsi problemnya apa gitu tapi kita tidak tahu sebenarnya apakah ini memang spesifik unbalanced atau mislemen perlu subject message lagi gitu ya dari dari aplikasi machine learning ini bisa jadi ini sebagai early warning oh ini ada indikasi di mechanical nih mulai naik gitu ya butuh ada analisis distribasi lagi ke site untuk mengkonfirmasi terus contohnya lagi ya ini beberapa case-case yang bisa di ekstrak apakah ini tadi salah satunya contoh aplikasi black box ini contoh aplikasi black box betul ini contoh aplikasi yang black box machine learning yang diaplikasikan dengan sistem atestis dengan current time yang ada di sana tapi kita kita ditutup mata nih sebenarnya apa yang dilakukan oleh softwarenya oleh machine learningnya apa itu kita tidak bisa tahu dan kita tidak bisa mengubah-mubah dengan ide dengan ide bahwa kita tetap ya butuh subject matter expert ataupun teknologi yang lebih advance untuk memilah apakah ini yang apa namanya anomali yang spesifik yang terjadi di equipment betul kita tetap butuh subject matter expert lagi oke next slide nah ini contoh yang lebih spesifik lagi bahwa sebuah machine learning bisa digunakan sebagai preskriptif apa itu preskriptif tadi di awal kita bisa gunakan sebagai apa yang harus dilakukan gitu ya jadi konsepnya simple bahwa ketika ada indikasi like lubricant gitu maka harus ada orang yang menambahkan grease di suatu pedestal bearing gitu ya seperti itu dan ini langsung disetting oleh sistem dari konsepnya mungkin vibration dan temperatur gitu ya dengan sistem data vibration dimasukkan ke machine learning kemudian machine learning itu akan melihat bahwa apakah ini lag lubricant atau tidak ketika dia ada lag lubricasi nah dia akan memberikan trigger ke sebuah ini ada gambar kayak oil pump kecil gitu ya grease pump sorry grease pump kecil automatic grease pump dia akan men-trigger itu untuk memberikan untuk aktif ketika aktif dia akan memberikan grease nah grease nya seberapa banyak dia akan punya loopback ketika grease nya sudah cukup datanya pasti akan bagus gitu ya atau secara dia akan melihat dari trending detailnya ini juga tipe yang black box ya sehingga trendingnya apakah hanya overall atau ada acceleration kemudian ada misalkan seperti PQ gitu ya kalau di sistem ini namanya IDNA mirip dengan PQ kemudian dia akan melihat itu kalau memang semuanya turun dia akan stop untuk melakukan briefing jadi ini bisa digunakan sebagai ya preskriptif ketika informasi dari sebuah data dan didefinisikan sebagai lag lubricant dia akan langsung memberikan maintenance apa yang harus dilakukan ke bidding tersebut jadi jangan-jangan kita sebenarnya sudah membuat estimasi kira-kira butuh silahkan kita butuh regress atau tidak kemudian data apa yang dibutuhkan supaya kita bisa mengambil kesimpulan apakah butuh regress atau tidak jadi satu single mungkin ya apa namanya tapi ini hanya spesifik untuk failure mode lag lubrication ya betul tidak tidak untuk jangan-jangan single failure mode ya mungkin datanya juga tidak begitu banyak yang dibutuhkan karena kita hanya fokus di satu failure mode sehingga cukup vibration dan temperatur saja yang harus di aplikasikan kalau sampai kita melihat sistem yang lebih full mungkin kita sistemnya harus lebih spesifik jadi ini mungkin tipe yang black box tetapi spesifik ke satu failure mode saja tapi bisa sampai ke preskriptif tidak hanya dari deskriptif saja tapi bisa sampai perskriptif dari machine learning oke oke next slide contoh yang lain nah ini ini adalah salah satu contoh sama konsep machine learning digunakan untuk early warning system tapi ini sistemnya adalah whiteboard dimana kita bisa kita sendiri jadi sebagai user gitu ya kita bisa mengolah data itu based on apa namanya pengetahuan kita jadi background kita kemudian terutama kita sebagai user gitu ya di site udah tau kondisinya ini biasanya memang dari parameter ini ini gitu ya kita bisa mengolah lebih spesifik kita bisa bikin model ini sendiri kita bisa milah-milah parameter yang mana sesuai dengan LCS yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya gitu ya nah ini kita bisa implement dengan sistem yang lebih whitebox ini ini prism dari APPA bisa digunakan untuk early warning system tapi memang dia tidak di embed atau tidak include dengan sensor jadi sensornya menggunakan print historian oke supaya bisa apa namanya mendekatkan istilah dan bapak-bapak dan ibu yang lain bisa mengingat bahwa whitebox itu adalah supervise mesin whitebox adalah supervise mesin yang supervisinya yang melakukan adalah kita sendiri as human kita user as human dan blackbox adalah unsupervised mesin learning unsupervised mesin learning ya jadi mesin learningnya dilakukan oleh jadi mudah-mudahan bapak dan ibu gak ketinggalan apa istilah ini tiba-tiba nongol blackbox dan whitebox kalau di slide awal itu ada bagian penjelasan mesin learning ada yang supervise dan unsupervised sebenarnya yang blackbox juga supervise tetapi sudah disupervised oleh one-faktur tapi di tangan kita dia unsupervised memang tapi untuk yang whitebox ini di tangan kita itu masih bisa kita utak hati bisa kita utak hati ini sistemnya seperti ini jadi jadi tanda kutip mungkin jangan-jangan untuk apa namanya yang failure yang sifatnya repetitif yang mungkin kali ini kita tidak tahu sebenarnya bagaimana failure simptomnya itu terjadi betul kalau kita bisa mengedit ataupun mengkreasikan whitebox ini untuk di berikutnya mungkin kita akan bisa lebih cepat mengetahui failure tersebut terjadi dan kadang-kadang kita bisa belajar sendiri maksudnya selama ini belum pernah terjadi atau tiba-tiba muncul di tahun ini ada failure mode baru yang sebelumnya tidak tidak expect ada failure mode itu setelah kita lihat historienya memang ternyata ada ada sedikit anomali itu kita bisa jadikan pembelajaran lagi untuk kita aplikasikan di tahun depan atau di proses monitoring selanjutnya jadi ketika itu ketika ada anomali kita bisa kita sendiri yang bisa mengelola jangan-jangan bapak-bapak dan ibu sudah bisa mendapatkan gambaran oke mungkin untuk failure mode yang kita sudah pernah ketahui failure simptomnya ya kita bisa menggunakan metode blackbox tadi tapi untuk failure yang kompleks kompleks atau yang spesifik di tempat bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin jangan-jangan tempat lain tidak pernah terjadi bisa terjadi kita bisa ngutak-ngatik dan mengkreasikannya dengan machine learning yang sifatnya whitebox dari prism dari AFFI ini ya tadi dia juga bisa melihat predictive value atau predictive value ekspektasinya adalah dia bisa melihat dari seharusnya sih dari beberapa parameter ini nilainya berapa yang diambus sebagai predictive value gitu ya dimana ketika dia ada ada deviasi terhadap actual value maka akan diindikasikan suatu anomali ya antara predicted dengan aktual oke next slide nah ini nah ini sebenarnya bagaimana suatu sistem yang whitebox tadi atau yang prism dari AFFI ini untuk mengelola machine learning oke sebenarnya ini slide-nya sequence ya tapi karena memang ini tidak bisa jadi mungkin saya sedikit dijelaskan bahwa nah dari sistem machine learning dari prism ini dia akan membuat cluster-cluster tadi clustering ya sistemnya clustering yang unsupervised tadi ya jadi membuat cluster nah kalau kita bisa lihat di layar itu ada kotak-kotak ketil biru itu kita sebut dengan cluster jadi dia akan membandingkan semua parameter yang akan digunakan dalam modeling itu untuk akan dibuat oleh suatu cluster oke suatu cluster gitu ya dari dua parameter yang saling berhubungan jadi ketika ada 10 parameter ya akan ada 10 kali 10 gitu ya atau 10 pangkat 10 ya 10 pangkat 10 cluster yang seperti ini gitu ya ketika misalkan kita ada punya 10 parameter gitu 10 10 apa namanya ya parameter value gitu ya 10 pangkat 10 gitu ya oh 10 ya betul karena ada 100 tipe cluster seperti ini nah ekspektasinya adalah ketika kita sudah membuat cluster nah kita bisa melihat dari gambar di depan itu ada batas atas kita sebut dengan alarm atas ya itu ada batas bawah ada batas kanan dan kiri gitu ya itu sebenarnya apa tradisional alarm yang kita set up biasanya di DCS atau di apa namanya di alat-alat kursus pengukuran kita gitu ya terdiri tertentu gitu ya tapi dengan mengaplikasikan cluster seperti ini ketika actual value-nya ada di luar cluster maka akan dianggap sebagai anomali jadi tidak perlu menunggu sampai alarm atau tradisional alarm tadi tersentuh gitu ya itu sudah terlihat oh ini ada anomali jadi tanpa menunggu itu jadi ketika ada anomali sedikit dia akan diindikasi sebagai early warning ya ini kan sebenarnya ya sebagai vibration analis ataupun PDM teknologi ini ya mana kutip ya biasanya kita juga akan menganalisa data kalau dia kenaikannya 50% 100% itu juga kita harus analisa juga kan tapi kadang-kadang kita miss atau seringkali seringkali ya kalau orang operation gitu ya seringkali miss ketika ada temperatur naik sedikit tapi kadang-kadang ada juga yang sebenarnya dia tidak naik tapi parameter yang lain malah turun gitu maksudnya parameter yang lain berubah parameter dia memang tidak berubah nah itu bisa jadi anomali juga kan sebenarnya bukaannya sudah berubah atau istilahnya apa daya operasinya sudah berubah berapa misalnya dari 100% jadi 90% gitu ya tapi dari parameter yang lain kok tidak berubah itu juga bisa jadi anomali adanya kan secara historical ketika operasinya berubah lebih kecil gitu ya maka parameter yang lain harusnya lebih rendah jadi ini juga bisa lihat anomali seperti itu oke next slide nah balik lagi yang dilakukan adalah kita harus tahu memilah-milah tadi failure mode yang mana untuk dalam mengelola ini gitu ya dalam membuat machine learning ini bisa berjalan dengan baik kita tidak memasukkan serta-merta semua parameter untuk jadi semua disuruh sendiri kita harus supervise nah kebetulan ini ada salah satu pertanyaan dari Bapak Pak Arief Budiman jadi apakah dengan konsep yang tadi yang tertampil di slide tadi ini merupakan metodologi untuk persiapan pengelolaan datanya learningnya yang grafik yang tadi boleh ditampilkan oh iya proses learningnya jadi bagaimana sistem itu belajar proses learningnya kita sebut dengan biasanya kalau istilah di machine learning itu training kita melakukan training ke data-data kita nah itu bagaimana kita memilih training data yang baik training data yang jelek training data yang memang cukup tadi nanti kita lihat tadi di awal bahwa biasanya sebelum kita lakukan training kita kan filter dulu biasanya kalau yang jelek-jelek itu kita buang gitu ya nah kita pasti perlu apakah itu salah satu keunggulan sistem white box itu jadi kita bisa memfilter out yang jelek dan filter in yang bagus kita sebagai orang sebagai memang kita yang tiap hari ketemu dengan ekumen tersebut atau satu tahun itu kita kita tahu apa yang terjadi dalam ekumen tersebut kita bisa benar-benar filter mana yang dari satu tahun itu mana yang bagus mana yang jelek kalau yang jelek kita buang nah itu adalah proses yang white box tadi kita memfilter itu sebelum kita memberikan model atau dia melakukan training seperti yang oke baik oke next semoga semoga menjawab pertanyaan Pak Ari eh sebelumnya sebelumnya nah saya belum menjelaskan yang ini oke jadi tadi memang kita perlu spesifik gitu ya failure mode pada komponen apa gitu ya failure mode apa kemudian kita spesifik kita akan berarti modelnya jadi tadi yang ini yang sebelah kiri contoh-contoh parameter apa dengan istilahnya failure mode yang berhubungan dengan komponen tersebut gitu ya itu kemudian kita akan membuat model based on parameter tersebut satu model jadi satu equipment tidak harus satu model satu equipment bisa bisa dua model bisa lima model bisa sepuluh model tergantung dengan kita akan purpose mengelola failure mode yang mana gitu ya dari hasil LCS tapi ini bukan model ini kan di majalah ya oh bukan oke oke kemudian setelah itu baru ketika sudah siap baru kita akan implement model tersebut dalam sistem sehingga kita akan tahu anomali yang akan terjadi gitu ya setelah itu sistem juga bisa mengenerate diagnostik ini kalau saya melihat bahwa diagnostiknya ini konsepnya kalau yang di prism ini konsepnya mirip seperti yang inspector tadi rule based gitu ya ada kondisi rule nya ya kalau misalkan yang parameter ini tinggi parameter ini rendah maka diagnostiknya adalah ini dan seterusnya jadi dia di combine ketika anomali detection dia menggunakan machine learning ketika solve diagnostik dia menggunakan rule based condition oke di prism kita menggunakan itu jadi anomaly detection ini berdasarkan dari machine learning apa tadi dia membuat cluster sedangkan for diagnostic dia masih rule based gitu ya kalau parameter ini tinggi dominan kemungkinannya ini oke mirip seperti inspector yang di awal kita diskusikan tadi oke next slide nah ini beberapa istilah dalam prism karena nanti ini sudah satu jam ya tapi gak apa-apa nih Pak Pop kita mungkin boleh ini deh apa namanya satu line ini mungkin boleh dibantu next slide aja next slide sambil dibantu apa namanya Bu Tasya slide 15 ke 15 next slide nah ini mungkin yang tadi nanti boleh dibuka line untuk ini Pak Mark Silitonga Pak Mark Silitonga kalau ada apa namanya mikrofon ya nanti setelah penjelasan slide ini mungkin kita bisa coba diskusi dengan Pak Mark boleh-boleh ini beberapa definition yang tadi kita membuat cluster gitu ya bagaimana dia mendefinisikan anomali ketika kita sudah membuat cluster jadi ini contoh-contoh cluster yang sudah dibuat nah tiap data dalam kotak itu adalah data dalam satu cluster kita angkup dalam data dari satu cluster kemudian ketika data itu masih dalam kotak atau kita lihat ada titik-titik hitam itu ya dalam kotak titik-titik hitam itu masih dianggap bahwa setiap data masih dalam predicate value jadi masih masih memang ya trendingnya seperti itu harusnya nah sekali data itu keluar dari cluster yang kita lihat dari titik merah itu ya yang ada di bawah ketika actual value-nya keluar dari cluster maka akan ada deviation data karena kita anggap sebagai bahwa itu ada anomali jadi tidak sesuai dengan seharusnya nah predicted value-nya adalah yang warna hijau jadi seharusnya nilai maksimum yang ada dalam kas tersebut adalah yang dititik hijau tersebut dengan predicted value sehingga dari actual value dan predicted value itu punya variation margin punya lisih nah itu kita sebut dengan deviation deviation nah ini beberapa istilah definisi nanti biar kita tidak terlalu agak sedikit lebih memahami bagaimana dia melihat mana yang predicted mana yang actual value dalam dalam pendekatan sistem clustering oke next ini apa kayaknya udah kita tersambung dengan Pak Mark Silitonga oke 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 Pak Mark jangan terlalu cepat untuk apa namanya bertanya silahkan Pak iya terima kasih Mas Sandra kenalkan saya Mark Silitonga dari PHKT bisa di copy mas suaranya mas bisa bisa Pak ya di Q&A saya ada kasih dua pertanyaan tapi kebetulan karena kita lagi ngebahas prism saya mungkin lebih ke pertanyaan nomor dua aja dulu mas ya terkait dengan fake signal karena ini kan kelihatannya bagian dari dia bisa memetakan mana data yang valid untuk dianalisa mana data yang sebenarnya adalah bagian dari spike dan sebagainya gitu ya mas ya kalau lihat penjelasan Mas Chandra tadi ya cukup jelas sih tadi yang Mas Chandra jelaskan itu ya prosesnya cuman mungkin memang saya hanya mau melihat bagaimana cara atau keterlibatan human dalam memberikan informasi kepada sistem ini ya ini kan sistem artificial intelligence ya jadi bagaimana kita bisa memberikan informasi atau semacam pengetahuan lah ya ke sistem komputer ini bahwa ini bukan fake tapi ini memang kondisi spike yang bisa terjadi either karena kegagalan dari kontrol sistem atau kegagalan instrumentasi atau bahkan memang ada perubahan proses yang memang memberikan indikasi yang kurang lebih ketiga hal ini sama gitu nah itu saya gak tahu apakah sistem ini dimungkinkan hal seperti itu gitu informasi-informasi ini kita inputkan ke dalam sistem ini mungkin itu dulu Mas Chandra terkait dengan prism ini untuk sementara positif dari Pak Koso pertanyaannya dengan sistem machine learning ini memang positif untuk bisa ke depan mendeteksi anomali atau apa atau atau ya mungkin jadi sorry kalau Mas Chandra cukup jelas suaranya tapi Mas Toto agak ini agak putus-putus wah ini yang kecil ya Pak selamat menikmati feedback dari Pak Mak naik ke depan yaudah kayak mulanya kayaknya ini banyak teknologi udah ya udah duanya mungkin plagiaran saja kita masih juga akan membantu banyak yes yes halo Pak Mak bisa dapat sebuahnya atau kita langsung oke silahkan oke mungkin bisa jam in ke kita jam in ke nomor satu sebenarnya dalam sistem ini sistem yang whitebox ini ada ada namanya monitoring jadi data yang sudah kita kita lihat di kanan ada dengan spesifik oh saya mati ini udah balik lagi kan oke oke dengan spesifik apa namanya denger suara saya dengan spesifik ini apa namanya icon gitu ya nah kita sebagai pengguna kita bisa meng-acknowledge data-data tersebut apakah ini memang real atau sebenarnya ini adalah problem spike gitu ya selain sebenarnya spike itu kita bisa monitor bahwa kita bisa membuat notifikasi data itu misalkan 10 dari 10 jadi kalau ada 10 trending secara berturut-turut dan trendingnya itu naik kita confirm itu real data kalau ada satu data kemudian hanya muncul dari 10 gitu ya berarti sebenarnya mungkin spike kita bisa manage juga seperti itu berarti ada logik-logik yang bisa kita setting untuk membantu kita mana filter out data yang jelek betul mana filter out data yang jelek mana yang filter out tapi selain itu dalam melakukan manajemen informasinya kita bisa gunakan ini icon-icon kita nanti bisa acknowledge apakah ini sensor problem apakah ini memang real data apakah memang ini jadi sehingga semua alarm kita bisa lihat historical oh saya kira kita bisa lihat historical-nya di sana apakah memang ini real gitu ya atau ini sudah atau nanti ini sudah kita sampaikan gak ke mana ke subject matter expert atau ke tempat lain gitu ya yang yang akan mengelola dat atau akan mengelola informasi ini gitu membutuhkan informasi ini mungkin karena ini kan kita konsertnya sebagai early warning sehingga apakah perlu ada measurement lanjutan atau apa kita bisa manage dengan alarm management ini mungkin back ke slide tadi 15 ya slide 15 tadi ini beberapa deviasi kemudian next ke slide 16 sehingga dengan beberapa nilai ini sebenarnya sistem prism ini bisa memberikan namanya OMR overall model residual istilahnya adalah prediction atau trending secara overall untuk semua parameter tidak cuma satu parameter ketika dia menjauh dari prediction itu seberapa besar sih nilainya mirip kayak overall stabilization atau apa tapi dia tidak hanya dari satu parameter tapi dari semua parameter tadi kita akan hitungkan overall jadi dengan satu nilai ini paling tidak kita bisa melihat early warning apakah trendingnya memang mengalami kenaikan normali atau tidak oke next nah ekspektasinya OMR kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat di gambar ini ini adalah OMR dari beberapa parameter gitu ya di dikongkusikan atau dihitung untuk menjadi satu nilai nilai prediction deviation dari normal nah ini kita bisa pasang alarm juga ketika ini ada ada apa namanya biasanya OMR ketika mendekati failure atau mendekati menjauh dari anomali itu trendingnya akan naik akan naik akan naik nah dari yang normal mungkin putih putih itu tandanya kalau disini ada gambar putih itu masih di bawah alarm kalau orange itu antara alarm sama warning kalau merah itu berarti warning tapi untuk dalam penetapan 5 atau 10 dalam tampilan itu kita bisa naik turunkan juga bisa itu sangat bisa sekali jadi ini sangat based on historical based on best practice gitu ya ketika kita sudah punya data tahun sebelumnya atau kita sudah implement ini selama satu tahun kita mau adjust itu sangat bergantung dan tidak ada standarnya memang jadi sangat bergantung kepada kondisi equipment karena tadi konsepnya white box gitu ya kita sebagai user memang punya akses untuk mengelola data ini untuk mendesain model untuk memfine tune model gitu ya ini jadi open untuk alarm setelah dapat overall model itu dalam prism-prism ini kita bisa melihat mana secara individu gitu ya yang memang mengalami deviasi paling besar mana yang memenuhi deviasi paling besar mana yang kita akan bisa melihat dari setiap OMR tadi oke setelah itu kita akan bisa definisikan spesifik call diagnostic dan prescriptive action tetapi call diagnostic dan prescriptive action ini memang ini dari kita sendiri dari tadi beberapa parameter tadi kita bisa ngolah-ngolah parameter apa itu identik dengan plot apa gitu ya istilahnya waging apa bobot jadi ketika dari parameter tertentu punya bobot lebih besar maka full diagnostic nya adalah unbalance atau beginning problem gitu ya ketika ada parameter tertentu bobotnya lebih besar mungkin ini performance gitu ya problem itu kita bisa definisikan disitu dan ini open kita bisa tambahkan kita bisa add port yang baru ketika informasi kita punya sendiri punya informasi gitu ya kita bisa masukkan disitu dan termasuk juga prescriptive action ketika port yang masuk di finding tertentu kita bisa tepik disana apa yang harus dilakukan karena operator harus ngecek apakah perlu nge-call subject matter atau apa gitu ya sebagai informasi ketika nanti indikasi anomali terjadi apa sih yang dilakukan oleh siapapun meskipun orang tidak terlalu mengerti tapi dia tahu actionnya apa yang seharusnya ketika anomali terjadi dan itu bisa kita ubah-ubah karena ini whitebook oke next nah ini ada pertanyaan unik ini pak dari apa namanya pendengar tapi namanya kita gak ketahui apakah fungsi mungkin prism maksud bapak ataukah artesis ataukah eye care sama fungsinya dengan apa ini perangkatnya salah satu pesaing lah smart signal smart signal oke secara fungsi kalau saya melihat ya bahwa antara semaksinya mirip seperti tipis tapi berbeda dengan artifis ataupun berbeda dengan eye care tadi karena dia spesifik ke file mode khusus gitu ya tapi ketika kita memanfaatkan proses parameter which is seperti jaksel anak jaksel proses parameter yang mengitar diri dari pressure flow gitu ya temperatur dan seterusnya kita mengelola data-data itu tipikalnya hampir mirip tetapi bedanya adalah ketika GE smart signal ini memang dia disupport oleh sensor-sensor dari GE gitu ya tapi kalau ini kan kita sensor menggunakan sensor yang eksternal gitu ya sensor dari luar gitu ya yang sudah maksudnya dan ya kalau dari tiara mungkin kita kalau memang butuh sensor vibration gitu kita bisa apply sensor vibration untuk untuk additional itu yang membedakan mungkin yang GE itu black box jadi kita bagi user nggak bisa memang sudah di-even dari sana sedangkan sistem yang prism ini dia white box kita bisa coba cek kita bisa ngedit kita bisa find your model sesuai dengan pengetahuan kita terhadap failure symptom tersebut failure symptom juga sebenarnya unik dan itu mungkin historical tiap unit akan berbeda-beda juga untuk tipe equipment yang sama kadang-kadang di beda area juga bisa beda gitu ya terutama apalagi untuk yang di rick-rick gitu ya yang mungkin dia sumurnya berubah-ubah gitu ya kondisi ini ya apa namanya antara kondensat dengan oilnya dengan gasnya itu berubah-ubah gitu kan fluidanya yang di dalam berubah gitu kondisinya sangat sangat berkaktif dan berbeda jadi secara konsep ini tetapi aplikasinya memang yang satu white box oke ada pertanyaan yang lain hal yang lain sih banyak yang mengatakan bahwa apakah dengan data vibrasi kita bisa membuat estimasi usia biring ini mungkin di luar machine learning ya di luar machine learning ini vibration level 2 kalau kita belajar mengenai vibration oke sorry kalau karena spesifik ya kita mungkin dengan machine learning ini kita bisa tahu oh ini bedanya problem atau tidak karena tadi balik lagi bahwa machine learning ini kebanyakan kita melihat value bukan melihat pattern ketika mau menghitung umur biring itu kita bisa melihat pattern karena dalam ya kalau apa namanya secara knowledge gitu ya bahwa biring memang ada step-stepnya tahap 1 tahap 2 tahap 3 tahap 4 ada beberapa step dan itu memang setiap tahapan step maka umur biring akan lebih gampang istilahnya lebih pendek tetapi sampai exact biring itu defect itu sebenarnya gak ada susah untuk dihitung gitu ya tapi paling gak kita tahu tahapannya itu apakah dia naik atau dia stagnan apakah dia tetap di tahap 1 terus gitu ya sudah gak masalah gitu ya di tahap 2 terus ya gak ada masalah tapi ketika sudah masuk tahap 3 potensi untuk masuk tahap 4 dan rusak itu akan lebih cepat gitu ya jadi ketika kita bisa melihat bahwa biring itu di tahap 1 akan jauh lebih baik gitu kapan sampai tahap sampai rusak ya kita harus menunggu itu sampai ke tahap ke 4 atau tahap ke 3 gitu ya dan kalau baik experience kita di engineer-engineer di tiara sendiri kan punya service itu berbeda-beda antar antar biring kita gak bisa esak berapa lama dari tahap 1 ke tahap 3 atau ke tahap 1 benar-benar harus di trending ini kalau untuk machine learning ini ini apakah kita masih white box yang sifatnya belum pernah ada pengalamannya atau pernah ya Pak pernah diaplikasikan di tempat lain kah yang secara real secara real untuk ini untuk semuanya sudah diaplikasikan ya di produk yang tadi kita kasih contoh-contohnya gitu ya tapi spesifik untuk yang misalkan prism yang terakhir karena kita lebih banyak detail mengenai machine learning ini mungkin aplikasi di luar sudah cukup banyak diaplikasikan misalkan di Petronas sudah diaplikasikan juga di beberapa tempat misalkan seperti power plant saya lupa di US gitu ya apa certain certain electric company gitu ya sudah diaplikasikan gitu ya treatment mungkin di Indonesia saya belum tahu detail atau Amedco saya pernah dengar tapi saya belum lihat detail ini apa namanya aplikasinya tapi kalau di luar sudah sangat banyak ini sebenarnya saya pengen ada show secara spesifik software waktu sudah jam 3.16 Bu Tasya kita bisa dapatkan waktu tambahan atau seperti apa ini atau bisa ngobrol kita ngobrol kita jadi sebenarnya machine learning ini apakah machine yang bisa menggantikan manusia atau tetap bahwa manusia tetap mengambil peranan penting dalam pengembangannya kalau kita melihat mungkin ini sih kalau saya lihat ya jangan-jangan nanti berikutnya di plan cuma satu orang aja sebagai pengambil keputusan nanti demo lagi buruk pengurahan ya pengurahan pegawai ini gara-gara machine learning kalau saya lihat dari pengembangan machine learning sampai saat ini mungkin bisa balik ke slide berapa tadi ya yang posisi machine learning di slide 7 slide nomor 7 decision making masih harus dari orang dari person even itu decision making untuk sebuah aset ini itu tetap harus dari orang karena kita melihat kondisi equipment berbeda-beda kemudian peluang operasi juga berbeda-beda kecuali mungkin spesifik spesifik yang mungkin kita bisa kelas seperti tadi kan ada ada apa namanya tapi kan itu bukan kondisi equipment tapi spesifik kondisi dari lubrikasi tapi kalau kondisi equipment ini alat bantu yang pertama kita gunakan ini sebagai early warning ketika oh ada anomali sehingga kita preparasinya mungkin akan lebih baik yang kedua mungkin ini bisa melihat yang tidak terlihat mungkin yang bisa kelihatan dari vibration thermal image atau apa gitu ya maksudnya bisa melihat dari yang tidak terlihat adalah ketika kadang-kadang dari parameternya itu dia stabil tetapi parameter yang lain sebenarnya turun gitu ya meskipun dari segi value dia tidak berubah banyak tapi dari segi prediction harusnya posisinya tidak di situ gitu ya posisinya ada di lebih rendah mungkin harusnya lebih turun gitu ya nilainya gitu value-nya itu bisa melihat itu sebagai reward ya cocok sih memang apalagi kalau ini bisa dipasangkan dengan instrumentasi yang bekerja secara terus-menerus padahal data kolektor kita mungkin bekerja ataupun secara periodik itu ngambil datanya seminggu sekali sebulan sekali dan mungkin failure symptomnya itu ternyata lebih cepat iya yang lebih cepat terjadi iya ada beberapa case-case yang failure moodnya itu dalam waktu dua hari gitu ya itu trendingnya cukup naik gitu signifikan gitu kemudian sampai terjadi tidak perlu menunggu sebulan atau lebih dari itu ada juga case-case seperti itu kita sering temui mungkin berikutnya kalau apa namanya dari pertanyaan ya kalau dari machine learning ada satu pertanyaan dari yang ini mengulang sebenarnya jadi machine learning itu bisa memberikan rekomendasi anomali tapi bukan sebagai pengambil keputusan bukan sebagai pengambil betul dia as rekomendasi seperti yang tadi kita awali dengan inspector tadi dari sistem automatic alat yang kita punya di software AMSGT Vibrations gitu ya itu sebagai rekomendasi pengambil keputusan tetap manusia tetap tetap orang bagaimana apa yang harus dilakukan oleh ekoset itu karena banyak parameter yang harus dipertimbangkan gitu ya kadang-kadang tidak hanya di aset balansi sendiri kadang-kadang di perencanaan terus perencanaan yang lain-lain itu juga harus dipertimbangkan ada kadang-kadang makanya kadang-kadang ada sistem dalam sistem accountability management kita perlu ada weekly meeting ada money meeting untuk melihat ada anomali dan planning apa sih yang akan kita lakukan terhadap ekonomi tersebut itu kan tidak hanya di satu orang saja point of view itu banyak view-nya biasanya ada meeting-meeting yang lebih lebar lagi ini bisa menjadi alat bantu kita untuk mengambil keputusan mendeteksi failure symptom yang lebih awal dari beberapa pertanyaan machine learning sangat membaik ini dari Pak Teguh machine learning ini respon positif ya machine learning sangat baik membantu untuk kondisi monitoring dalam kondisi pandemik apalagi diaplikasikan dengan kondisi yang saat ini WFH banyak informasi yang bisa kita kelolai jauh dari aset kita kalau dari saya respon negatifnya ini jangan-jangan bisa mengganti 100 buruh sebagai data collection kalau di Indonesia lebih murah sepertinya lebih murah lebih murah data collector dibanding kita tapi kalau untuk critical equipment wajar lebih murah kalau untuk satu plan tapi bukan berarti satu data collector akan berada di samping aset dalam suatu waktu tertentu jadi mungkin dia tidak tidur juga kita lihatlah nanti ke depan perkembangannya baik kali ini karena melihat juga waktu dan beberapa pertanyaan juga sudah freeze tidak ada lagi pertanyaan jadi kami mengucapkan terima kasih untuk kesedihan Bapak dan Ibu para reliability specialist pada PDM teknologi specialist yang ada di Indonesia sudah bergabung dalam momen kita hari ini ngobrol bareng pertama ngobrol bareng pertama dengan Tiara mana dia dengan Tiara sekali lagi sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya akan ada acara webinar akan ada newsletter yang mungkin secara apa namanya langsung menuju email Bapak-Bapak sekalian podcast nanti yang akan ada dan semoga dengan kondisi yang sekarang ini bisa cepat berlalu kita bisa tetap muka secara langsung berdiskusi lebih banyak lagi untuk pengembangan teknologi kalau dari bapak-bapak atau ibu-ibu masih pengen tahu mengenai digital mengenai machine learning bisa hubungi teman-teman Tiara yang bapak-ibu kenal atau hubungi channel langsung kalau punya nomornya atau info info.tiara.com atiarafib info atiarafib.com kita tutup untuk podcast hari ini semoga berkesan pada bapak dan ibu sekalian semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan terima kasih selamat sore salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati